Intro Halo guys, kembali bersama gue di channel Huy Lime-kun Hari ini gue bakal mengusun anime lagi Menjadi anime menurut gue di musim spring 2023 Adalah Tengoku Dami-kyun Jadi ya, tipe semarin bener-bener dibuat bingung ya kan Karena ternyata yang ada di balik dinding ini Itu bisa dibilang adalah sesuatu hal yang ada di luar Yang ditemui oleh Maru dan Giruko gitu Yaitu adalah para monster Jadi pertanyaannya adalah apakah monster itu datang dari dalam dinding Yang dimana di dalam dinding sendiri ada induk yang memang hujudnya ini seperti Bisa dibilang Ai atau bisa dibilang juga monster gitu Dan itu beranak dan itu berkembang biak dan akhirnya menjadi monster gitu Tapi lucunya monster itu sebelumnya menjadi manusia Nah makanya ini Tokyo ini bener-bener bingung ya kan Kira-kira ini apakah Tokyo ini juga merupakan bagian dari monster Atau Tokyo ini hanya cuman manusia yang terjebak di dalam dunia penuh dengan monster jajan-jajan ini gitu kan di dalam dinding Makanya ini gue penasaran sih Karena temannya ini udah jadi korban Dan ini ada hubungannya juga ketika si cewek itu ya kan yang suka merayap gitu ya kan Itu juga ternyata bagian dari monster yang dikaren oleh Giruko gitu loh Yang berada di pelabuhan gitu Yaitu sejenis ikan tapi dia bisa jalan Nah itu jadi make sense sih menurut gue sih Kalau misalkan monster itu adalah bagian dari mereka gitu loh Dan berarti artinya Berarti artinya Timeline-nya Tokyo ini adalah timeline yang sudah lama Jadi belum ada atau belum terjadi ketika Maru dan Giruko ini bertemu Jadi timeline ini ternyata alur mundur Ya itu seperti itu sih Dan yaudah kita penunggu berapa lagi Langsung aja ke episode 4 atau 5 ya Episode 5 Episode 5 dari Tengoku Damai Kira-kira langsung Oke kita menunggu berapa lagi langsung di episode 5 dari Tengoku Damai Kira-kira langsung Let's go Oke Kayaknya ini Mungkin baru pertama kali Gue lihat Ada kota yang Rame gitu Lagunya apa lagunya Lagunya apa lagunya Gue penasaran Lagunya apa Ada game Ada game boy dong Oh Oke Terus mau diapain So Let's go Let's go Let's go Maru Oke Uh 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 What's up Lu kalah Mana kecil Kabur Sono Yang jauh Uh Nice Nice Kiruku Nice Bye 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 Sampai jumpa mohegai mo kiyo kayaknya masih jalan dan jalan gitu kan gatau apakah bakal ada flashback atau bakal masih ngebahas soal Tokyo gitu kan atau bakal full maru sama Kiroko gatau kita perlu luar biasa luar biasa luar biasa Umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Oh ini bahas Tokyo Oh Maru bahas Maru Oh iya bahas Maru Oh iya bahas Maru Oh iya bahas Maru Oh iya itu 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 klasik banget sih klasik banget sih enggak apa sih enggak apa sih gue gak tawar Oh Oh jadi doi yang ngajarin gitu kan oh god Bye ok oke nyari dong nyariin dong nyariin dong nyariin dong bukan listrik Oh selamat menikmati Terima kasih. 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 Gue pikir cara mengkremasinya tuh dibakar Gue pikir gitu loh Dibakar atau apa gitu Tapi tetap dikubur Kok ada semut sih? Oh Orang datang Orang datang Kayaknya ngincer maru sih Kayaknya ngincer maru Oh Nice Oke Orang datang Kayaknya ngincer maru Kayaknya ngincer maru Apa itu? Itu apaan itu mata? Hmm Terus orang aneh Apalagi Ilang Ilang Mayatnya ilang Mayatnya ilang Menciut Gatau apakah mayatnya ilang Atau menciut Gue gatau Jadi episode ini Masih dalam Worldbuilding Yang dilakukan oleh Maru dengan Kiruko Untuk mencari Surga itu Dan ada beberapa Momen-momen yang sangat Normal Dilakukan oleh Maru Karena masa puber Terimakasih Terimakasih Masih 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 Jirau habis habis sih harusnya sih ya itu aja dari gue dan memang yang bener harus ditunggu ini adalah ya harus menikmati gitu kan apa yang menjadi perjalanan mereka dan mood building mereka ini bener-bener kita tunggu ujungnya kemana ini kira-kira ujungnya kemana apakah nanti bakal nemuin surga itu atau tidak yang dimana tempat itu yang dimaksud nah terus dan taro sendiri mayatnya hilang gitu apakah memang diculik atau memang dia ini berwujud jadi monster nah kan gak tau juga jadi makanya ini masih misteri dan terus berlanjut gitu kan kira-kira bakal seperti apa tapi yang gue pastiin disini adalah semua anak-anak yang ada di panti itu semuanya adalah monster yang saat ini berwujud dari manusia nah makanya disini gue yakin banget kayak gue punya feeling gitu kayak gue punya feeling kayak gue punya feeling monster yang di sorry monster yang berada di dalam tubuh sorry lebih tepatnya wujud dari taro yang nantinya bakal jadi monster itu bakal jadi ancaman buat Maruo sama Kiruko yakin gue kenapa gue kayak gue punya feeling gitu kesana gitu kan karena itu timeline nya ini toiku tokyo sama timeline nya Maruo sama Kiruko itu tidak sama jadi gue yakin banget yang terjadi di episode kemarin soal ikan ikan yang apa namanya meng membahayakan atau misalnya menyerang Maruo dan Kiruko ketika di kapal itu adalah cewek tadi yang apa dia ini bisa merayap gitu kan tapi dia ikan gitu nah itu jadi gue yakin banget itu dia orangnya gitu jadi kayak punya sesuatu hal yang disambungkan gitu kayak semacam easter egg gitu yang memang easternya itu ya seperti itu jadi easternya kayak memang itu adalah orang itu si cewek itu yang kemarin itu kepo gitu kan soal bayi gitu kan bersama dengan Tokyo itu dia gue yakin gue yakin gue yakin dia gitu nah ini yang 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 si 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 ini orang meninggal ini si anak meninggal yang baru meninggal ini itu gue yakin pasti bakal dimoster selanjutnya yang bakal liat yang maromakiruko kayak gue punya feeling kesana sih jadi kayak udah ketebak aja sih alur seperti itu itu aja dari gue ya maksudnya yang mau subscribe terus komentar anime spring apa lagi yang kalian gue bahas jadi untuk sebentar lagi ada ini yamadakun tapi tenang aja gue bakal edit dulu baru nanti gue bakal react baru react anime dari yamadakun tapi kalau misalnya sempet sempetnya gue bakal coba react bokuyama juga sekalian biar nanggung lah kan deket gitu kan jaman yang disitu kalau aku suka aku suka dengan desain channel jantifikasinya agar lo tidak dari gue dan selamat lagi selanjutnya dan bye selamat menikmati